Dan disini terlihat ya nampaknya Pak Jeffrey sedang mengejar Novia yang menaiki angkot Dan disini Pak Jeffrey meminta Novia untuk turun dan naik mobil bersamanya Dan disini Pak Jeffrey benar-benar memohon kepada Novia supaya Novia mau turun dan naik bersamanya Namun disini nampaknya Novia masih galau ya Dia bingung banget akankah dia turun atau tetap di dalam angkot ini Dan disini Novia juga merasa malu banget ya karena di dalam angkot ini kan banyak sekali penumpang Sementara itu terlihat Mama Astrid yang menemukan sebuah foto dan itu adalah foto Ronnie dan juga si Miranti Dan tentunya Mama Astrid jadi bertanya-tanya ya ini Ronnie dengan siapa? Dan ternyata Mama Astrid ini belum mengenali ya kalau perempuan ini adalah mamanya Kinara alias Miranti Kemudian disini terlihat Jonathan yang sedang bersama Saskia Nampaknya Saskia sangat nyaman ya digendong sama bapaknya Mungkin disini si Tami pun sangat heran ya dan juga takjub karena si Joe bisa menenangkan putrinya Dan dari sini kita bisa melihat ya kebahagiaan Joe ketika bersama Saskia Dan tentunya Tami pun jadi seneng ya ngeliatnya Sementara itu disini terlihat ya Pak Hakim yang nampaknya lagi galau Ya kira-kira memikirkan apa ya tentu saja memikirkan Tami Semoga waktu aku sampai di Bandung si Joe udah gak ada Ya disini Pak Hakim kepikiran Tami dan juga si Joe dan tentunya dia menahan cemburu berat Kemudian disini terlihat Pak Arjuna yang sedang mencari tahu tentang Kinara Dan disini Pak Arjuna pun baru tahu ya bahwa ternyata Kinara lahir dan tanpa seorang ayah Nah tentunya Pak Arjuna makin penasaran ya kira-kira siapakah suami dari Miranti Dan apakah benar-benar suami Miranti itu adalah ternyata Roni putranya Nah tentunya kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Rabu 21 Juni 2023 hari ini Dan tentunya akan semakin seru dan jangan dilewatkan malam ini Simak kelanjutannya bersama Shifa Family Terima kasih semuanya dan bye-bye